Hai ini sedikit kita ulas ya teman-teman terkait dengan antibiotik dan antiseptik Kenapa sih antibiotik lebih populer dibandingkan antiseptik ya karena memang itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh kita juga gitu ya Kita jarang banget mengedukasi pasien terkait dengan penggunaan antiseptik gitu ya Mungkin karena kita juga tidak mengetahui dengan baik antiseptik Atau mungkin sudah terlalu kan kalau kita bicara antibiotik kan juga banyak market ya dalam tanda kutip Apa ya promo-promo supaya ada sales dan lain-lain Sehingga akhirnya kemudian antiseptik ini tenggelam gitu ya Dan penggunaan antibiotik secara berlebihan Nah kalau kita lihat perbedaannya antibiotik dengan antiseptik Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari spektrumnya aja Jelas kalau antiseptik itu memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan antibiotik Antibiotik itu memiliki spektrum tertentu kemudian dia targetnya juga tertentu gitu ya Target seluruhnya tertentu kalau antiseptik dia mempunyai banyak reseptor target gitu Jadi nggak bisa jadi satu-satu target reseptor aja Terus kemudian apalagi kalau kita bicara terkait mekanismenya ya mungkin ini salah satu penyebab Mengapa kita sangat nyaman menggunakan antibiotik Karena mekanismenya udah gampang dijelasin Oh ini merusak dinding Oh ini menguraikan protein DNA Melisiskan dan lain-lain gitu ya Mekanisme actionnya tuh udah dipahami Jadi mungkin itu jadi kita confidence gitu ya Tetapi selain hal tersebut kita juga harus perhatikan Kalau memang ternyata pembeliannya tidak tepat Apalagi ya tadi spektrumnya juga dibanding spesifik gitu ya Ini akan menyebabkan penggunaan antibiotik justru tidak menolong Bahkan justru menjadi penyebab dari resistensi Nah ini yang teman-teman juga harus punya tanggung jawab bersama Karena kalau enggak, kalau bukan kita yang jaga siapa gitu Besok kan cucu-cucu kita kan juga membutuhkan antibiotik gitu ya Untuk mengatasi bila terjadi infeksi Nah oke Sampai ke ini nih Dari sini teman-teman udah familiar ya dengan ini ya Nomor lunges gitu ya Motivosis, antiseptic gargle Kalau yang ini udah pernah dengar belum teman-teman Yang throat spray Oke yuk kita bahas Kalau pasien mau nanya Mau yang mana sih kalau misalnya kita bicara oral and throat antiseptic Kan ada pilihannya banyak ya Masing-masing mempunyai kelebihan ya Tetapi kalau kita lihat tergantung dari juga usernya Kalau usernya anak-anak Mungkin kalau berkumur anak-anak di bawah 6 tahun Gargling agak susah gitu ya Kalau cuma berkumur doang mungkin Kebuang oke ya Tapi ada juga risiko untuk ketelan gitu Tapi ada juga kelebihan antiseptic gargle Selain untuk bisa membersihkan juga itu loh Apa kayak membersihkan lah terhadap partikel-partikel makanan dan lain-lain ya Jadi secara mechanical dia bisa sebagai flashes gitu ya Membersihkan mulut gitu ya Nah kalau untuk anak-anak ya memang Anak-anak yang tidak bisa gargling Mau gak mau mungkin lebih nyaman dengan penggunaan Ini spray serut-serut gitu ya Nyaman gitu ya Tapi kalau penggunaan hisap Ini juga kadang-kadang berbahaya untuk anak-anak yang memang masih terlalu kecil Nah ini kembali lagi Bukan masalah mana yang baik Mana yang tidak baik Tapi kembali lagi kepada preferensi pasien Kepada kemampuan dari pasien Dan selain itu juga kita melihat dari fungsinya Kalau dia tidak hanya sebagai antiseptic Tapi dia juga mampu membersihkan gitu ya Ibaratnya kayak kumur-kumur lah Kalau kita wudhu gitu ya Itu kan kumur-kumur ya Sebenarnya orang-orang Islam tuh juga Sudah ada kewajiban lima kali kumur-kumur gitu ya Jadi sebenarnya kumur-kumur tuh bagus gitu ya Untuk selain sebagai pembersih gitu Menghilangkan kotoran juga ya sebagai pelembab juga ya Nah ini kita bicara tentang gargling Ya gargling-gargling ini apa sih peranannya Nah kalau kita lihat ya tadi sudah disampaikan Ini salah satu sarana untuk membuang ya Partikel-partikel ya Ngumur-ngumur nanti ada nasi nyelip di gigi gitu ya Atau apa gitu Ketawa kan jelek banget ya Kalau habis makan burger gitu ya Biji wijennya selip di gigi Kan gak lucu ya bu Hanida ya Jadi ya oke lah kumur-kumur gitu ya Jadi bisa meremove lah partikel atau bakteri Atau virus ya Tapi kalau dibandingkan juga Penggunaan secara systemic atau oral Dibandingkan topical ya tentunya akan Lebih risikonya lebih rendah Kita menggunakan yang topical ya Jadi daripada systemic Karena kalau systemic kan berarti masuk kemana-mana Jadi decrease the risk of the systemic toxicity Kemudian selain itu Selain membersihkan Meremove juga dia bisa melapisi gitu ya Melapisi sehingga menjadi memberikan perlindungan Nah ini sebenarnya bagus banget sih Kalau teman-teman bisa edukasi pasien sih Menggunakan gargling atau gargle Nah sekarang kita masuk ke topik kita Topik inti kita Nanti terkait dengan produk Nanti Bu Fitri ini yang sangat spesialis Jelasin saya menjelaskan secara general aja ya Povidon iodine seperti apa Nah oke teman-teman Siapa sih yang gak kenal Povidon iodine? Ada gak teman-teman yang gak kenal Povidon iodine? Pasti kenal ya Gak mungkin gak kenal Kalau kita lihat emang udah lama banget nih produknya Sudah lebih dari 170 tahun Katanya ya Di sini disebut nih Di nomor satu nih Penelitian yang dilakukan di sini nih ya One International Consensus tahun 2011 ya Nah ini digunakan sebagai antimicrobial agent Yang sudah terbukti secara klinis Lebih dari 170 tahun Jadi teman-teman gak perlu ragu Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah ada penelitiannya Apalagi sudah diangkat sebagai Salah satu panduan konsensus Ini tentunya akan membuat kita Sebagai tenaga kesehatan Menjadi lebih tenang gitu ya Nah cara kerjanya tadi sudah disampaikan Sebenarnya gak cuma di satu action Dia memiliki multimodal action gitu Jadi banyak action Dia tidak hanya menghancurkan RNA Tetapi dia juga melisiskan pospolipid Sehingga kemudian bisa bekerja lebih cepat gitu ya Spektrumnya lebih luas Dan ya tentunya tidak ada Satupun pelaporan Nanti ada beberapa uji klinis ya Yang menunjukkan adanya resistensi Terkait dengan penggunaan Povidon iodine Ya Oke Nah ini adalah beberapa karakteristik Mengapa sih teman-teman nanti Kalau ditanya sama dokter Ditanya sama pasien Kenapa memilih Povidon iodine gitu ya Sebagai salah satu antiseptikan Teman-teman juga harus menjelaskan gitu ya Nah kalau dilihat dari propertinya Kita lihat ya dari Kemampuan dia sebagai antimikroba Efikasinya tadi sudah disampaikan Penting banget ya teman-teman Memilih satu antiseptik yang memiliki spektrum yang luas Sehingga tadi bisa mengatasi virus Protosoa dan lain-lain Antibiotic resistant juga bisa diatasi Kemudian bisa cepat Nah supaya nanti Kalau efektif tapi kerjanya lama Wah Kan yang dimauin pasien kan cepat sembuh gitu ya Rapid lift Kills bakteria Beberapa detik gitu ya terjadi Dan kemudian apalagi mikroba resistennya bisa dikendalikan gitu ya Dan beberapa juga dilaporkan sangat tolerabel Apa artinya tidak menyebabkan rasa tidak nyaman gitu ya Nah nanti juga ada penelitian yang menunjukkan Walaupun mungkin tidak Kita nggak bisa bicara secara general ya Ada beberapa pasien yang memang sangat sensitif Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan Ini tidak menimbulkan rasa tidak nyaman Tidak menimbulkan Kalau warnanya kan kuning ya Kesannya tuh kayak Wah nanti gigi saya kuning semua Ya ampun Kalau seperti itu gigiku udah kuning semua teman-teman Karena aku memakai popidon iodine Jadi kalau malam tuh suka berkumur gitu ya Tidak menimbulkan warna gitu ya Tidak menimbulkan rasa tidak nyaman juga ya Jadi enak lah bisa ditoleransi ya Oke Nah kita masuk sebagai antivirusnya Kerjanya gimana tadi kalau sebagai antivirus Nah kalau kita bicara antivirus Berarti kita harus bicara terkait Bagaimana dia mampu menghambat ini Neuromedase dan hemagglutinin Jadi secara singkat ya Cara kerja dari popidon iodine Sekali lagi nggak lama menghambat virus itu Virus entah influenza atau virus-virus lainnya ya Ini yang jadi sataran tembaknya ini Neuromedase dan hemagglutinin Yang memang selalu ada di dalam Mikroorganisme virus tersebut Nah ini diikat gitu ya Supaya dia tidak menyebar gitu ya Sehingga bisa cepat diatasi Tidak spread kemana-mana Oke Nah ini ada juga penelitian teman-teman Kalau teman-teman sayang banget ya Kemarin tuh Coba kalau kita sudah webinar sejak covid ya Pak Agung, Bu Hadidah ya Wah ini akan menjadi salah satu target ini nih Apa edukasi apotekar nih Ternyata sangat efektif loh teman-teman Menghadapi beberapa jenis virus Baik coronavirus, MERS coronavirus Maupun influenza virus gitu ya Jadi ya dari data penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti ini Kita akan menjadi sangat yakin gitu ya Bahwa penggunaan ini bisa mengurangi eksposur Paparan dari virus itu bahkan hanya 15 detik gitu ya Dan ini bisa kita lihat dengan penggunaan beberapa jenis Misalnya gargle atau mouthwash maupun Apa? Tote spray untuk semprotan Nah yang semprotan kalau teman-teman pakai Itu enak banget sih Sot-sot gitu ya Terus kemudian Itu juga ngilangin bau mulut teman-teman gitu ya Menghilangkan bau mulut sehingga juga seger gitu ya di mulut ya Nah ini ada beberapa perbandingan ya Teman-teman terkait tadi kalau ada pertanyaan Kenapa ya teman-teman harus mengedukasi Atau merekomendasikan popidon iodine kepada pasien gitu ya Atau mungkin di rumah sakit sedianya popidon iodine Nah karena kalau kita bandingkan dari beberapa sediaan yang biasa dipakai gitu ya Sebagai antiseptik gitu ya Kita bisa melihat nih Terkait dengan ini ada tiga virus yang kita gunakan Adenovirus bukan kita peneliti ini Influenza Linovirus Nah kita lihat nih disini ya Terkait dengan penggunaan kolheksidin Benzalkonium klorid dan lain-lain Popidon iodine ini satu-satunya Baik itu solution maupun gargle Itu dapat mengatasi dengan baik gitu ya Mencegah atau mengendalikan lah ya Virus adenovirus influenza maupun linovirus Ya ini harusnya teman-teman makin pede gitu ya Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman menggunakan sediaan yang lain Ya tentunya menjadi efektivitasnya dan efektivitasnya juga Potensi terjadi resistensinya Ini yang perlu teman-teman pertimbangkan gitu ya Nah ini juga ada penelitian bagus banget Nah ini juga boleh nih teman-teman Kalau nanti mau pengabdian masyarakat ya Nah ngejar SKP pengabdian masyarakat nih teman-teman Edukasi nih sekolah gitu Ternyata ada loh yang melakukan penelitian Dan ini bagus ya penelitiannya ya Terhadap sekolah A dan sekolah B Yang menggunakan Apa? Kumur gitu ya Obat kumur gitu ya Selama Dibiasakan untuk menggunakan obat kumur Nah setelah hasilnya dilakukan Kita bisa lihat ya terjadinya penyakit atau sakit Akibat common cold dan influenza Itu terhadap yang tidak melakukan kumur Ya yang melakukan kumur itu lebih rendah Jadi ya ini menjadi juga Kebiasaan berkumur itu memang menjadi Apa ya preventif gitu ya Dan ini dibuktikan dari hasil penelitian Nah kalau dilihat lagi Tadi kita udah bicara ya Septococcus hemolyticus grup A ya Ini yang biasanya hampir sebagian besar Menyebabkan sakit tenggorokan Nah mempan gak nih? Mempan bahasa Indonesia nya apa tuh mempan? Efektif gak? Itu bahasa kerennya Efektif gak ya? Mengatasi Epofidon iodine ini mengatasi Gejala pada sleep throat ini ya Yang disebabkan oleh GABHS Treptococcus hemolytical beta golongan A gitu ya Nah ternyata setelah kita Setelah dilakukan penelitian Ini juga cukup Hasilnya cukup baik ya 30 detik Ya ini kalau mau dilihat ya teman-teman nih Ini dilihat hasilnya nih ya Pofidon iodine 1% gargle 7,5 gargle Baik itu diandilut maupun dilut Ternyata juga sangat efektif Mengatasi bakteri ya Baik itu Kemudian mutans Dan sanguinis Jadi teman-teman gak usah cari tahu Itu bakterinya apa gitu ya Karena kalau kita tahu juga Nama bakteri kan banyak ya Tapi kalau misalnya teman-teman Melihat hasil penelitian ini Nah teman-teman bisa membandingkan Dengan sediaan yang lainnya Terkait dengan aktivitas antibakterialnya Pofidon iodine Berbagai konsentrasi juga mampu Membunuh gitu ya Dan cepat lagi 30 detik Berkumul juga cuma 30 detik sih Nah ini teman-teman ya Kita lihat juga Bagaimana penggunaan Pofidon iodine Dalam mengatasi Saluran pernafasan Infeksi saluran pernafasan Atas ya Nah ini kita lihat Ada penurunan Setelah dilakukan treatment Gargle lebih dari 4 kali sehari Dengan popidon iodine gargle Dari beberapa bulan Sampai dengan 2 tahun Tapi ya ini kan Penderitaannya harus dipantau Gitu ya dilihat Nah ini ternyata bisa menurunkan Secara signifikan ya Terjadinya eksaserbasi Dibandingkan apabila Tidak menggunakan Gede loh ini 50% Teman-teman tau gak rasanya Eksaserbasi seperti apa Ngomong aja gak bisa Gitu ya Boro-boro ngomong gitu ya Ngapas aja susah Gitu Nah ini juga WHO Juga merekomendasikan nih teman-teman ya Untuk pasien Pada saat covid kemarin Tanggal 3 Agustus 2020 ya Nah sekarang masih ada ya Covid kemarin Sekarang masih ada juga Jadi teman-teman masih relative nih Masih relevan nih Ini juga menggunakan Povidon iodine 0,2% Selama 20 detik ya Untuk memulai Atau mencegah terjadinya Itu penularan Ya Jadi ayo Edukasi Untuk proyek tentif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!